Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama Pak Dandi Yo semangat belajar Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja ya Anak-anak, pernahkah kalian menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Pastinya pernah ya Dalam rapat, peserta penuh antusias dan penuh kekeluargaan menyampaikan pendapat mereka masing-masing Dalam rapat, pastinya ada pemimpin Seorang pemimpin harus mampu memimpin jalannya rapat dengan baik Mampu mengorganisasikan kegiatan rapat Menampung pendapat Mengatur kegiatan rapat Mampu mengelola dengan baik apabila ada konflik Mengambil keputusan Serta Mampu memecahkan masalah Seorang pemimpin Harus bersikap adil Jujur Jujur Disiplin Dan dapat melindungi serta memimping anggotanya Ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita Antara lain Kepala Desa Ketua RW Ketua RT Ketua Karang Taruna Dan lain-lain Apakah anak-anak ingin jadi pemimpin? Coba ceritakan kepada orang tuamu Anak-anak kelas 6 Sebagian besar dari kalian sudah mengalami masa pubertas Perubahan fisik selama masa pubertas Kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari Mungkin kalian akan merasakan sedikit ketidaknyamanan Berikut Cara menyikapi masa pubertas Yang akan kalian alami Yang pertama Menjaga kebersihan tubuh Dalam masa pubertas Aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat Akibatnya Wajah mudah berjerawat Dan tubuh berbau kurang sedap Mandilah 2 kali sehari Dan Kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat Apabila keringatmu berlebih Bersihkan tubuhmu Dan gantilah pakaianmu Pakaian yang lembab oleh keringat Menjadi sarang kuman Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap Dan menimbulkan penyakit kulit Yang kedua Menjaga kesehatan Dengan memilih makanan sehat Dan berolah raga Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan Pilihlah makanan yang berasal dari buah-buahan segar Dan diolah dengan cara yang sehat Misalnya Tanpa pengawet Pemanis buatan Atau penyedap rasa Berbanyak pula minum air putih Untuk menggantikan cairan tubuh Yang keluar berupa keringat Yang ketiga Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis Pada masa puber Organ reproduksi telah aktif Oleh karena itu Sebaiknya Kalian bergaul dengan lawan jenis Dalam batas wajar Hindari berdua-duaan Antara laki-laki dan perempuan Yang keempat Memilih bacaan dan tontonan Yang sesuai umur Saat ini Akses untuk bacaan dan tontonan Dengan mudah dapat kita peroleh Namun Pilihlah bacaan dan tontonan yang baik Menambah wawasan Dan sesuai umurmu Hindari membaca bacaan dan menonton Tontonan dewasa Dan yang kelima Rajinlah beribadah Sesuai agama masing-masing Dengan rajin beribadah Kita mendekatkan diri kepada Tuhan Kita akan mematuhi aturan-aturan agama Untuk berperilaku Dan berbuat sesuai tuntunan agama Baik anak-anak Sebelum Pak Dendi mengakhiri pembahasan hari ini Coba diskusikan dengan orang tua kalian Siapa nama-nama pemimpin di lingkungan sekitar Dan bagaimana sikap kepemimpinannya Anak-anak bisa mengerjakannya dalam bentuk tabel Sekian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo semangat belajar Terima kasih telah menonton